Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman sahabat RR channel saya harap pada hari ini dan seterusnya kalian semua berbahagia tidak kurang suatu apapun dilancarkan segala urusannya sebelum lanjut saya mau ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mungkin ini kita baru beberapa hari setelah hari H nya saya tidak lupa minta maaf sebesar-besarnya atas salah dan hilap saya bila mana ada kata-kata dalam komentar saya yang sekiranya tidak mengenakan mohon dimaafkan Oke lanjut sekarang kita lihat secara seksama nih tanaman miyana saya setelah ditinggal mudik 10 hari kondisi akhir seperti ini kemarin saya bikin video tentang miyana saya yang saya amankan di dalam sebuah kamar mandi di sini di kosan sini saya amankan dengan tujuan agar tidak layu atau mati nah akhirnya setelah saya balik ke kosan saya lihat saya perhatikan kok daunya pada rontok mungkin karena pencahayaannya kurang air di dalam pot masih lembab kemarin pas saya kontrol saya pegangin media tanahnya ternyata masih basah jadi adanya lembab lembab tapi pencahayaan jadi untuk proses fotosintesis ternyata mungkin kemarin terhambat karena tidak ada cahaya matahari langsung ini akibatnya nih semua daun-daunnya hampir rontok bahkan ada yang tinggal sisa segini nih ini asalnya lebat terkecuali ini nih saya simpan ini di ruangan yang cukup sinar matahari nah ini nih habis nih ini juga rontok habis saya berharap nanti ini semua bisa seger kembali percobaan kemarin malah gagal total nih seharusnya kalau kita mau mudi tanaman terkhusus untuk tanaman miyana seandainya mau ditinggal mudik lebih baik disimpan di luar mudah-mudahan kalau pun ditinggal mudik dan disimpan di luar ada hujan ini kemarin perkiraan saya lebih aman disimpan di dalam kamar mandi ternyata akibatnya sangat patah sangat-sangat patah yang bersisa daun yang lebat hanya ini yang lain udah semua rontok kesana sampai sana rontok semua nanti setelah beberapa lama kita tempatkan lagi di atas jemuran mudah-mudahan bisa tumbuh daun-daun baru ya berharap banyaklah saya bisa melihat tanaman miyana saya tumbuh subur lagi memiliki daun yang subur dan banyak ini adalah kesalahan dari proses penyimpanan kemarin perkiraan akan lebih aman di dalam kamar mandi ternyata hasilnya ya ini semua daun-daunnya rontok hanya bersisa sedikit dan ada satu sampai dua jenis miana yang masih berdaun lebat yang lain rontok ini mudah-mudahan kalau ini saya simpan di tempat yang agak panas jadi masih subur daunnya masih lebat nah ini termasuk ini ini rontok nih sebenarnya nggak kayak gini ini rontok nih Aduh kagal nih tapi ya mau apalagi kita usahakan nanti kasih lagi pupuk mudah-mudahan tumbuhnya lebih cepat tumbuhnya lebih cepat suburnya lebih cepat kita berharap demikian untuk video kali ini sekedar berbagi pengalaman nih cukupkan sekian dulu terima kasih untuk teman-teman yang selalu support mendukung dan tak enti-entinya saya ucapkan terima kasih kita akhiri videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih